Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lewat Youtube juga. Mungkin saya lupa nih, biasanya moderator yang buka atau Pak Beri yang buka? Langsung, pausin aja. Langsung saya pendengar. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kali ini kita ketemu kembali dalam Teropong Cercah Kauniyah, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Ketanian Bogor. Kali ini temanya mungkin agak spesial karena kita dedikasikan untuk menyambut tahun baru Hijriah, 1443 Hijriah. Satu Muharram, 1443 Hijriah. Memang yang diangkat kali ini adalah mengenai sejarah sebetulnya. Kita berikan judul Refleksi Sains Peradaban Islam Abad Pertengahan. Sebelum nanti dibuka oleh Pak Dekan, mungkin sama-sama kita harus membuat disclaimer gitu ya, bahwa ini bukan cuma sekedar nostalgia, bukan cuma sekedar untuk merasa bahwa Muslimin sudah berkontribusi besar pada sains, tapi sesuai dengan judulnya ada kata-kata refleksi. Jadi kita berharap dari pertemuan ini, dari diskusi ini akan mudah-mudahan lahir ya, bayangan bagaimana umat Islam itu akan kembali meraih kejayaan dalam bidang sains dan tentunya teknologi. Nah karena ini refleksi berarti kita melihat cermin ya, seolah-olah kita melihat cermin ini. Dan kita berharap Pak Dr. Mada Sanjaya akan memberikan gambaran tersebut, bagaimana sih sebetulnya capaian sains di abad pertengahan oleh kaum Muslimin, dan mengapa kemudian mengalami kemerosotan. Saya rasa yang terakhir ini justru yang penting, agar kita bisa mengambil pelajaran ke depannya. Mohon izin saya bacakan dulu, ini CV dari Dr. Mada Sanjaya. Beliau lahir di Cirebon pada tanggal 11 Oktober 1985, menyelesaikan S1 Fisika IPB Bogor pada tahun 2007, dan S2 Biofisika juga di IPB pada tahun 2007. kemudian beliau mengambil S3 di bidang pemodelan dan komputasi Matematika Universiti Malaysia Trengganu, dan lulus pada tahun 2012. Bidang riset yang ditekuni adalah Robotics System, Machine Learning, Non-Linear Dynamical System, serta Science and Technology in Islamic Civilization. Beliau sekarang bekerja sebagai peneliti utama pada Bolabot Institute, yang merupakan perusahaan berbasis riset dan edukasi robotika, serta menerbitkan buku-buku sains dan teknologi yang bersumber dari kitab-kitab perujukan utama sains dan teknologi peradaban Islam, dan karya sains ulama Nusantara. Selain itu, Dr. Mada Sanjaya juga berprofesi sebagai dosen tetap komputasi dan instrumentasi robotika program studi fisika di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Jadi ini kita akan mendengarkan diskusi mungkin sekitar satu jam ya, Dr. Mada, dilanjutkan dengan tanya-jawab. Kita harapkan akan melahirkan inspirasi bagi para peserta. Dan juga harus diingat bahwa ini terekam di YouTube, jadi mungkin akan bermanfaat juga bagi orang-orang di kemudian hari. Sebelum kita mulai, saya mohon Pak Dekan, Dr. Beri Juliandi, untuk berkenan memberikan sepatah dua patah kata dalam rangka menyambut Tahun Baru Hijriah. dan tema diskusi pagi ini. Terima kasih. Silahkan Pak Beri. Baik, terima kasih Prof. Hustin Alatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, saya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang kita hormati dan kita banggakan pada hari ini sudah hadir bersama kita, Ustadz Mada Sanjaya, yang merupakan tadi lulusan dari S2 Biofisika, kalau tidak salah ya Pak Usin, dan S3 Fisika juga. S1 Fisika, S2 Biofisika. Dan S3-nya di? Malaysia. Di Malaysia. Di Terengganu. Terengganu, oke. Selamat datang Ustadz Mada Sanjaya. Di acara yang kita buat selama ini, bulanan pengajian tercerahkan. Nah, ini dari kata-katanya ingin membuat para hadirin, yang hadir pada pengajian ini untuk menjadi tercerahkan. Namun sebetulnya itu ada kepanjangannya. Kenapa kita menggunakan kata-kata tercerahkan? Karena selama ini kita melihat bahwa kita mungkin merasa kita sudah mengetahui banyak hal dari dua sisi, baik dari sisi keilmuan, maupun dari sisi agama kita. Namun jarang ada komunikasi antara dua sisi tersebut. Padahal seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hussin Al-Atas, umat Islam pernah mengalami masa-masa keemasan, di mana sangat berkontribusi di dalam pengembangan sains. Untuk itulah kita adakan forum ini, karena biasanya di forum ini ada dua pembicara. Pembicara pertama adalah berbicara mengenai sainsnya. Pembicara kedua adalah membicarakan bagaimana kajian tafsir dari ayat-ayat Al-Quran yang mungkin berhubungan dengan fenomena sains yang dibicarakan. Acara ini dikomandani oleh Pak Ustadz Wisnu Anantakusuma setiap bulan. Mudah-mudahan pada hari ini sebagai edisi spesial, kita dapat merefleksikan tadi seperti Prof. Hussin sampaikan, apa yang pernah terjadi, dan tadi betul sekali, apa yang menyebabkan ini menjadi menurun, dan saya yakin ketika menurun ini nanti melenting, Pak Hussin katanya, kalau ilmu fisika bouncing back, saya lupa ini pelajarannya. kita melenting kembali dan harapannya itu dari FNIPA IPB. Melentingnya itu dipelopori oleh FNIPA IPB, karena misi dari FNIPA IPB bukan hanya sekedar menjadi pelopor atau pengembang ilmu di IPB, tapi merupakan lumbung ilmu pengetahuan dunia. Jadi ini tagline kita, sekarang FNIPA IPB jadi lumbung ilmu pengetahuan dunia. Mungkin saya tidak akan berpanjang lebar, karena pasti sudah banyak yang menantikan untuk mendengar materi dari Ustadz Manda Sanjaya. Sekali lagi, mewakili seluruh warga FNIPA IPB, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Beri. Jadi mungkin sebagai pembuka, tadi saya coba lihat browsing di internet, Pak Beri. Jadi ternyata Baginda Rasulullah SAW itu wafat tahun 632 Masehi. Al-Khawarizmi itu menghasilkan kitab Al-Jambarul Muqabalah, kalau tidak salah judulnya, itu sekitar tahun 833 Masehi. Jadi bisa dibayangkan hanya dalam waktu 200 tahun, setelah Baginda Nabi Muhammad SAW itu wafat, sains sudah flourish, sudah berkembang. Berarti apa yang disampaikan dalam risalah tersebut, membawa mesej, membawa pesan yang luar biasa. Yang bagaimana dalam waktu dua abad berselang, itu sains sudah bangkit di dunia Islam. Jadi kita memiliki kuda tunggangan, yaitu Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, mengapa itu tidak kita gunakan untuk melakukan akselerasi penguasaan kembali sains dan teknologi. Ya mungkin itu sekedar sebagai pembuka. Saya persilahkan kepada Dr. Mada Sanjaya untuk mempresentasikan paparan beliau, satu jam, Pak Mada ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walbahru yamudduhu min ba'adihin sab'atu abakhurim ma'nafidats kalimatum Allah innaullah hajijun hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur fayat Allah subhanahu wa ta'ala pada subuh ini kita bisa diberikan kesehatan sehingga dapat bersilaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan kepada kudua kita, teladan kita, Baginda, Nabi Besar Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berserta dengan para sahabatnya dan kita semua umatnya. Pada kesempatan pagi ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya kepada guru saya, Prof. Husin Alatas yang telah membimbing saya dulu ketika kuliah di IPB. Begitu besar ilmu yang telah diberikan, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Beri selaku pimpinan di FMIPA IPB dan juga para guru, para dosen di kampus tercinta, memater. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebagaimana tadi disebutkan oleh Prof. Husin, yaitu refleksi sains peradaban Islam abad pertengahan. Bidang saya sendiri sebenarnya bukan tentang sejarah, jadi saya mendalami sejarah ini baru 2,5 tahun. Bidang saya tadi sudah disebutkan, yaitu berkaitan dengan robotika. Jadi saya mengajar robotika untuk mahasiswa-mahasiswa di UIN dan juga madrasah dan pesantren yang ada di sekitar kampus. Ini adalah seri robotika yang kami hasilkan di kampus UIN. Ini adalah robot humanoid. Dia bisa melakukan interaksi dengan kita, disebut human machine interaction. Dan dia menerapkan machine learning di dalam pemrogramannya. Karena robot ini dia bisa berinteraksi, artinya dia bisa melihat, kemudian dia juga memiliki mekanik, dan dia juga tentunya diprogram. Nah, di tahun 2018 saya dipertemukan dengan Ustadz Budi Asari waktu itu untuk menyampaikan materi tentang robotika al-jajari. Nah, dari situ Ustadz Budi Asari menyampaikan materi yang luar biasa tentang al-jajari dan peranan ilmuwan muslim terhadap peradaban dunia. Dan sejak saat itulah, selain mendalami bidang ilmu yang sudah dilakukan, saya juga mulai mengkaji tentang sain dalam peradaban Islam. Nah, ini ada buku-buku yang sudah dihasilkan dalam dua setengah tahun terakhir. Kemudian, ini adalah yang disampaikan oleh seorang profesor dari Muslim Heritage di London. Nah, ini urutan timeline peradaban manusia. Dan terkadang pada masa peradaban Islam ini yang tidak banyak disinggung bahkan oleh muslimnya sendiri. Kita bisa mengecek di Science Direct, di Elsevier, atau Springer, atau di IEEE kalau bidang teknik. Ketika kita mengetik Al-Hwarizmi yang muncul itu sangat sedikit. Ketika kita mengetik Al-Biruni, keywordnya itu akan sangat sedikit. Berbeda ketika kita mengetik Leonardo da Vinci misalnya. Di abad pertengahan. Itu maka akan ada ribuan yang membahas tentang karya dari Leonardo da Vinci. Bahkan muslim sendiri pun sangat sedikit yang mengkaji sains dan teknologi peradaban Islam. Justru kita banyak belajar dari para orientalis. Ini refleksinya dimulai dari yang tadi disampaikan oleh Profusin bahwa Nabi Muhammad SAW hidup sekitar 570 sampai 632 Masehi. Mulai membangun peradaban yang masyarakatnya buta huruf. Masyarakatnya buta huruf, ummi. Yang akhirnya menjadi pelopor marcusuar dunia di abad-abad berikutnya. Kemudian kalau kita kilas balik maka perjuangan Rasulullah ini kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya Kulafur Rasidin kemudian dilanjutkan juga oleh para dinasti-dinasti setelahnya. Dan dimulai dari dinasti Umayyah. Ini ada seorang pangeran. Pangeran dia adalah putra dari Yazid. Kita kenal siapa. Khalifah Yazid bin Mu'awiyah. Ayahnya seorang yang kontroversial tapi putranya luar biasa. Jadi beliau ini mempelopori berdirinya perpustakaan di masa dinasti Umayyah. Namanya adalah pangeran Khalid ibn Yazid ibn Mu'awiyah. Nah kemudian dari situ, dari perpustakaan itu beliau mempelajari kimia karena kesukaannya di bidang kimia. Dan juga menerjemahkan berbagai literatur dari peradaban sebelumnya. Ini salah satu karya dari Yazid, Khalid bin Yazid ya. Khalid, karya pangeran Khalid. Walaupun beliau tidak menjadi Khalifah, melanjutkan dari Khalifah Yazid. Tapi beliau menjadi orang yang dipercaya oleh Khalifah pada masanya untuk membangun ilmu pengetahuan pada dinasti Umayyah. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah ini yang paling dasyat yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Ini tahun 750 sampai 1258. Jadi ibu kota Islam yang awalnya di Damascus pada masa dinasti Umayyah kemudian dipindahkan ke kota Bagdad. Ini kotanya adalah kota berbentuk lingkaran sempurna. Ini adalah kota Bagdad di masa lalu disebut kota seribu satu malam. Kemudian Khalifah yang memindahkan ibu kota ke Bagdad adalah Al-Mansur. Kemudian dilanjutkan oleh cucunya yaitu Harun al-Rosid. Kemudian mendirikan namanya Kizanat Qutub al-Hikmah. Kemudian dilanjutkan dan mencapai kejayaannya pada masa Khalifah al-Ma'mun yang berkuasa tahun 813 sampai 833. Beliau mendirikan Bait al-Hikmah dan di dalamnya ada sebuah pusat penelitian khusus sains yaitu Observatorium al-Samisyah di kota Bagdad. Ini kegiatan Bait al-Hikmah atau House of Wisdom. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Husin. di Bait al-Hikmah ini ada seorang ilmuwan besar bernama Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Beliau menyusun banyak sekali kitab dan menjadi ilmuwan besar pada zamannya. Beliau mengabdi pada Khalifah al-Ma'mun. Beliau juga hidup sejaman dengan tiga insinyur dinasti Abasyah yaitu Ahmad, Muhammad, Hasan, ibn Musa, ibn Sakir. Tiga orang saudara ini kakak Bradik putra dari Musa, putra dari Sakir. Ini adalah para enjinernya atau ahli teknik dan astronomi di dinasti Abasyah. Kemudian Bait al-Hikmah dihancurkan oleh Hula Gukan dari Mongol tahun 1258. Tetapi ini yang perlu kita catat setelah 1258 peradaban Islam itu tidak runtuh. Tidak runtuh. Ini sudah kita terjemahkan salah satu kitab dari Al-Huwarizmi yaitu Kitab Al-Jabbar wal-Muqabalah yang ditulis sekitar tahun 813 sampai 833 pada masa Khalifah al-Ma'mun. Kemudian karya-karya lain dari Al-Huwarizmi kita juga sudah terjemahkan yaitu karya di bidang astronomi yaitu astrolab dan juga di bidang geometri. Masih banyak sebenarnya karya dari Al-Huwarizmi ini. Tapi ya baru sedikit yang bisa kita berhasil terjemahkan. Ini adalah sebuah kaedah. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi suatu kajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya suatu hal maka mempelajari suatu hal tersebut hukumnya juga adalah wajib. Jadi Al-Huwarizmi menghasilkan sebuah ilmu yang namanya Al-Jabbar adalah untuk bertujuan menyelesaikan permasalahan wasiat dan waris. Wasiat dan waris hukumnya adalah wajib dalam Islam. Maka mempelajari ilmu yang mendukung untuk mempelajari wasiat dan waris hukumnya juga adalah wajib. Ini biografi dan bibliografi dari Al-Huwarizmi dari Kitab Tarikh Al-Hukama dan Kitab Al-Fihris. Isinya adalah karya-karya dari Al-Huwarizmi. Kemudian ini dari sebuah website di Jerman Ismi, website ini isinya adalah mengindeks karya-karya para ulama ilmuwan Islam. Ini karya-karya dari Al-Huwarizmi sangat banyak sekali, luar biasa. Beberapa karyanya masih bisa kita akses sampai hari ini. Jadi masih ada karyanya. Kemudian ada karya Al-Huwarizmi ini di bidang aritematika. Namun sayangnya kita berbahasa Arabnya sudah hilang. Yang ada adalah terjemahan dalam bahasa Latin. Kitab Al-Jam Watafrik Bi-Hissab Al-Hin. Jadi aritematika dalam peradaban Islam itu berasal dari India. Yaitu Al-Hin. Namun di sini ada kata yang istimewa dalam terjemahan Latin. Yaitu Dixit Al-Ghorizmi. Kalau kita terjemahkan adalah berdasarkan perkataan Al-Huwarizmi. Jadi Eropa menggunakan kata algoritma hari ini dalam bahasa Indonesia atau algoritmi. Algoritm Al-Ghorizmi itu diambil dari nama beliau yaitu Al-Huwarizmi. Ini manuskripnya dalam bahasa Latin dalam bahasa Arabnya sudah hilang. Tidak ada. Jadi peranan terbesar Al-Huwarizmi dalam peradaban Islam adalah memperkenalkan angka Hindu dari India. kemudian diadopsi oleh Al-Huwarizmi kemudian disusun dalam bentuk kitab yang berisi operasi aritematika. Operasi aritematika itu kemudian digunakan juga di Eropa. Sehingga orang Eropa mengenal istilah Al-Ghorizmi yang diambil dari yang mendulis kitabnya yaitu Al-Huwarizmi. Ini Dixit Al-Ghorizmi. Kemudian meskipun karya Al-Huwarizmi di bidang aritematika hilang tapi kita bisa melihat karya dari ilmuwan yang lain yang masih ada yaitu dari karya Khusyari Ibn Laban kita sudah terjemahkan karya ini serupa dengan karya Al-Huwarizmi. Memperkenalkan angka dan operasi angka dari 0 sampai 9. Ini Abu Hassan Ahmad Ibn Ibrahim Al-Uklidisi ini yang memperkenalkan angka ini juga merujuk pada karya Al-Huwarizmi. Kemudian bidang astronomi astronomi Islam itu sangat berkembang pesat di periode Islam. Kenapa astronomi berkembang pesat? Karena ada tadi kaedah kewajiban mempelajari ilmu astronomi agar umat Islam bisa menentukan waktu-waktu ibadah bisa menentukan arah kiblat menentukan waktu sholat menentukan hari-hari keagamaan jadi ditentukannya menggunakan ilmu astronomi sehingga astronomi berkembang pesat pada masa lalu dan mati Islam memiliki kontribusi besar di dalam astronomi ini. Ini kitab Jiz Al-Sinhin kemudian ini ada ikhtisar kitab Al-Majisti ini masih ada hari ini kitabnya ini karya Al-Huwarizmi tersimpan di Berlin. Kemudian ini di bidang geografi ini sungai Nil ini surat Al-Ord ini juga karya dari Al-Huwarizmi tersimpan di Strasbourg ini yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan ditahkik dalam bahasa Arab kemudian ini karya di bidang astronomi juga membuat alat yang namanya adalah astrolab astrolab kalau bahasa sekarangnya sudah tidak ada ya astrolab adanya yang merekonstruksi saja kita bisa menggantikan astrolab ini dengan istilah GPS GPS manual kemudian ini juga karya dari Al-Huwarizmi ini namanya Rubu Mejayab kalau dalam bahasa matematik disebutnya sinquadran ini alat hitung trigonometri untuk menghitung sinus kosinus tetapi di masa lalu digunakan untuk menghitung waktu sholat untuk menentukan arah kiblat dan lain-lain jadi fungsi-fungsi trigonometri ada di dalam alat ini ini pertama kali diperkenalkan juga oleh Al-Huwarizmi sampai hari ini di pesantren beberapa pesantren di Nusantara juga masih menggunakan Rubu Mejayab sebagai alat instrumen kemudian ini kalender Al-Huwarizmi mengadopsi dari Yahudi Yahudi risalah iftihroj tahrir al-Yahud ini kaedahnya bahwa ilmu itu sesuatu yang hilang dari seorang mu'min setiap kali ia mendapatkan sesuatu darinya maka ia mengambilnya kemudian ia mencari lagi yang lainnya jadi kita berhak mengambil ilmu dari manapun sumbernya dari peradaban manapun jadi termasuk yang dilakukan oleh Al-Huwarizmi mengambil dari berbagai peradaban-peradaban sebelumnya kemudian ini kitab Al-Jabbar Wal-Mukabala ini tersimpan di Oxford di Baudelian Library kita sudah terjemahkan kemudian yang menarik adalah ini tujuan dari menyusun kitab Al-Jabbar Wal-Mukabala ini adalah untuk menyelesaikan studi kasus warisan wasiat buatan hukum perdagangan dan lain-lain termasuk juga geometri dan berbagai terapan ilmu lainnya ini yang disampaikan oleh Al-Huwarizmi dalam Mukaddimah ini isi dari kitab Al-Jabbar Wal-Mukabala jadi kalau kita mengenal ada rumus ABC min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC dibagi 2 A itu rumus itu diperkenalkan pertama kali oleh Al-Huwarizmi ini masih ada manuskripnya isi dari kitab Al-Jabbar ini terbagi menjadi 3 Al-Jabbar geometri dan terapannya pada syariat yaitu untuk permasalahan wasiat dan waris dan ini yang penting juga Al-Huwarizmi tidak mencantumkan pendapat pribadi tetapi beliau mengikuti majhab Abu Hanifah jadi beliau adalah ahli di bidang sains tapi untuk urusan keagamaan beliau merujuk kepada para ulama di jamannya kalau disini beliau merujuk pada Abu Hanifah atau Hanafi kemudian ini persamaan Al-Jabbar yang ada di dalam kitab Al-Jabbar Wal-Mukabala dari Al-Huwarizmi ini persamaan yang kita kenal sekali termasuk X itu juga pertama kali diperkenalkan oleh Al-Huwarizmi jadi kadang disebut Sai kadang disebut Cider kadang disebut Dol kemudian ini adalah rumus yang sering kita gunakan namun dalam bentuk yang lain jadi ketika ada permasalahan X kuadrat ditambah 10X sama dengan 39 maka kita dapat mencari solusinya menggunakan rumus ABC rumus ABC ini ada di dalam kitab Al-Huwarizmi kemudian selain formulasi matematika beliau juga memperkenalkan metode geometri jadi X kuadrat itu adalah bidang persegi X dikali X kemudian 10X itu adalah bidang juga yaitu Al-Huwarizmi membagi menjadi 4 bidang 5 per 2 yaitu 2,5 dikali X sehingga kalau ditotalkan menjadi 10X sehingga X kuadrat ditambah 10X itu totalnya sama dengan 39 sesuai dengan pertanyaan dari sini kemudian di ujung-ujungnya yang kosong kita lengkapi dari kelengkapan ini nanti diperoleh 64 dari 64 ini adalah luasnya maka sisinya adalah 8 dari 8 dikurangi sisi yang kecil-kecil ini maka masing-masing 2,5 2,5 sehingga totalnya 5 8 dikurangi 5 adalah 3 ini adalah solusi geometri yang diperkenalkan oleh Al-Huwarizmi kalau kita di sekolah dulu di SMP itu hanya mempelajari formulasi matematiknya saja tanpa diperkenalkan bentuk geometri seperti ini tapi Al-Huwarizmi dalam kitabnya mengenalkan bukan hanya matematik dalam formulasinya tetapi juga dalam bentuk geometrinya ini persamaan yang sama dengan solusi yang berbeda kalau tadi dengan 4 bersama 4 bidang kalau ini dengan 2 bidang tapi hasilnya sama kemudian ini dengan tipe persamaan yang lain X wadah tambah 21 sama dengan 10 X ini juga Al-Huwarizmi memperkenalkan metodenya untuk berbagai jenis persamaan aljabar orde 2 nanti di kemudian hari ada namanya Omar Hayam nanti itu menyelesaikan aljabar untuk orde 3 dan di abad 15 yaitu jamsid al-kasi bisa menyelesaikan persamaan aljabar orde n jadi sampai orde n umat islam itu sudah bisa mempelajari aljabar kemudian bagian lain dari Al-Huwarizmi adalah dari kitab aljabar Al-Huwarizmi adalah tentang geometri yaitu tentang pi pi yang kita kenal 3,14 di belakangnya ada lagi nanti di abad 14 jamsid al-kasi akan menghitung nilai pi sampai 16 angka di belakang koma itu luar biasa sekali sampai 16 angka di belakang koma kalau Al-Huwarizmi ini masih baru 4 sampai 5 angka di belakang koma ini bagian pertama dari kitab geometri Al-Huwarizmi ini tentang geometrinya ini kita pelajari dulu di sekolah hanya kita tidak tahu siapa yang menyusun ini pertama kali ini studi kasus dari Al-Huwarizmi kemudian transmisi kitab aljabar Walmukabala ini beberapa manuskrip yang tersisa hari ini ada di beberapa tempat yang paling lengkap adalah di Oxford di London kemudian dalam tulisan Latin ini pertama kali diterjemahkan oleh Robert Chester tahun 1145 dan Gerard of Cremona ini dari dari Latin ke dalam bahasa Latin dari Itali ini terjemahan dalam bahasa Latin ada dua ini kita bisa lihat tahunnya tahun 1145 jadi tiga abad setelah kehidupan Al-Huwarizmi Eropa baru mengenal Al-Jabar lewat terjemahan kitab Al-Huwarizmi jadi tiga abad kemudian ini yang sudah terjemahkan dalam bahasa Latin dan ini adalah tempat dimana mereka menerjemahkan kitab Al-Jabar Al-Huwarizmi tempatnya adalah di bekas tempat Al-Andalusia negeri Andalusia negeri Andalusia kemudian jatuh ke tangan tentara salib dan bekas wilayah Andalusia ini mereka akhirnya banyak memperoleh kitab-kitab yang ditulis para ilmuwan Islam dan diterjemahkan dalam bahasa Latin jadi pusat penelitian mereka ada di kota ini bekas Andalusia kemudian menyebar ke seluruh Eropa ini tahkik kitab Al-Jabar Al-Mukabala ini tahkiknya versi Oxford London tahun 1831 kemudian justru yang mengenal karya Al-Huwarizmi adalah para orientalis umat Islam sendiri baru mengenal kitab Al-Huwarizmi kembali itu tahun 1939 jadi sangat terlambat sekali ini karya Frederick Rosen 1831 dan sebelah kanan ada karya Rosdi Rosit tahun 2009 ini 1939 umat Islam dari Mesir ilmuwan nuklir yang pertama mentahkik karya Al-Huwarizmi tahun 1939 kita bisa bayangkan karya Al-Huwarizmi itu ditulis tahun 800 tahun 800an kemudian Eropa mengenal karya Al-Huwarizmi tahun 1100 umat Islam mengenal kembali tahun 1939 sangat terlambat sekali ini syarah yang ditulis abad 13 tahun 1211 oleh Al-Kuja'i terhadap kitab Al-Jabbar Wal-Muqabala kemudian yang hidup sejama dengan Al-Huwarizmi juga adalah Abdul Hamid Ibn ini juga menyusun kitab Al-Jabbar hidup hampir satu zaman dengan Al-Huwarizmi kemudian ada murid dari Al-Huwarizmi walaupun tidak pernah bertemu yaitu Abu Kamil Seja'i Ibn Aslam Al-Hasib Al-Misri dari Mesir kita sudah terjemahkan kitabnya di bidang Al-Jabbar dan geometri geometri dari Abu Kamil ini sangat unik sekali dia mempelajari tentang poligon di dalam lingkaran dan lingkaran di dalam poligon kemudian insinyur teknik di bidang teknik di berbagai bidang yang terkait dengan teknik yaitu Ban Musa Ibn Sakir yaitu tiga orang bersaudara yaitu Muhammad Ahmad dan Hasan yang mengabdi pada Khalifa Al-Mamun hari ini kitabnya tersimpan di beberapa museum di Eropa nama kitabnya adalah kitab Al-Hiyal ini yang tersimpan di Jerman dan di Fatikan jadi Fatikan dan Jerman banyak menyimpan karya-karya ulama atau ilmuwan Islam dan bisa diakses secara gratis open access ini yang sudah dijemahkan tahun 1979 oleh Donald Hill kemudian dokter di masa yang satu zaman dengan Al-Hwarizmi adalah Abu Bakar Muhammad Ibn Zakaria Al-Raji yang membahas tentang virus smallpox massless ini tentang cacar kemudian ada ilmuwan yang hidup setelah masa Al-Hwarizmi yaitu Abu Nasir Al-Farabi tahun 870 wafat tahun 1950 kita hanya mengenal Al-Farabi ini seorang filosof padahal karya Al-Farabi bukan hanya tentang filosofat teoretikal tapi ada juga yang terkait dengan teknis sains yaitu geometri ada juga tentang teori kinetik gas dan seterusnya kemudian ada seorang ilmuwan ini non-muslim Sabit Ibn Kuro Sabit Ibn Kuro ini beragama Sabian hidup pada masa Abasyah jadi baik Al-Hikmah di dalamnya adalah tempat berkumpulnya para ilmuwan baik muslim maupun non-muslim di dalamnya semua saling berkontribusi memberikan karyanya termasuk salah satunya adalah Sabit Ibn Kuro Sabit Ibn Kuro ini akhirnya memiliki putra namanya Sinan Ibn Sabit Ibn Kuro dan punya cucu namanya Ibrahim Ibn Sinan Ibn Sabit Ibn Kuro putra dan cucunya mu'alaf masuk Islam dan menjadi ilmuwan besar di dinasti Abasyah karya-karya ini sangat banyak ini yang berkaitan dengan fisika untuk menghitung masa suatu benda kemudian di generasi selanjutnya ini tahun 900 sampai tahun 1100 abad ke 10 dan 11 disini ada observatorium Bab Al-Tiben jadi dinasti Abasyah itu sudah mulai mengalami pelemahan jadi khalifah itu hanya berfungsi sebagai pemimpin keagamaan sedangkan pemimpin secara de facto adalah para sultan sultan-sultan yang ada di bawah kekhalifahan Abasyah termasuk ini pada masa dinasti Buwayhid khalifahnya masih dinasti Abasyah tetapi yang berkuasanya adalah dinasti Buwayhid Adud Al-Daulah pada masa itu ada Abdurrahman Al-Sufi ada Abu Al-Wafa Al-Bujani ini dua ilmuwan besar di bidang astronomi dan matematika Abdurrahman Al-Sufi menyusun sebuah kitab Al-Kawakib Al-Tabita isinya adalah pemetaan gugusan bintang dari abad 10 umat Islam sudah mempunyai peta bintang kemudian Abu Al-Wafa Al-Bujani ini yang menyusun trigonometri secara lengkap kalau hari ini kita mengenal ada sinus kosinus tangan kotangan sekan kosekan ada 6 fungsi trigonometri yang utama maka yang menyusun itu secara lengkap adalah Abu Al-Wafa Al-Bujani ini abad ke-10 hidupnya tahun 940 wafat 998 masehi ini gugusan bintang kemudian motivasi dari Abu Al-Wafa Al-Bujani untuk menghasilkan karya yang kita sebut hari ini sebagai trigonometri adalah tujuannya untuk ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 149 150 yaitu untuk menentukan arah Qiblat jadi ketika wilayah umat Islam semakin luas maka umat pada saat itu kesulitan untuk menentukan arah Qiblat bagaimana mereka menghadap Qiblat ketika sholat maka disusunlah ilmu trigonometri oleh para ulama Islam yang dimulai oleh Al-Hwarizmi kemudian disempurnakan pada periode berikutnya 100 tahun kemudian baru lengkap fungsi trigonometri kemudian ini juga salah satu tujuannya adalah untuk menentukan waktu sholat ini karena judulnya refleksi maka kita juga di kampus kita ini kita membuat sebuah alat ini namanya alat keyboard di dalam alat ini di dalamnya kita menggunakan algoritma isinya adalah matematika yang dibuat oleh Abu Al-Wafa Al-Bujani dan para murid dan cucu muridnya yaitu Abu Rehan Al-Biruni kemudian kita masukkan dalam bentuk algoritma sehingga terbentuk sebuah alat untuk menentukan arah Qiblat ini fungsinya adalah agar dapat digunakan untuk yang disabilitas yang tidak bisa melihat kemudian ini karya dari Abu Al-Wafa Al-Bujani yang sudah kita terjemahkan kitab Al-Majisti isinya adalah trigonometri bidang datar dan trigonometri bola jadi trigonometri bola ini sudah dikuasai oleh umat Islam seribu tahun yang lalu luar biasa sekali ini biografi dari Abu Al-Wafa Al-Bujani kita lewat saja karyanya luar biasa sangat banyak sekali yang kita sudah terjemahkan hanya baru satu kitab yaitu kitab tentang trigonometrinya ini bidang geometrinya ini tersimpan di aritmatika yang tersimpan di Leiden kemudian ini yang sudah di terjemahkan oleh Jako Essesiano ini tahun 2017 masih baru kemudian trigonometri ini tersimpan di Bibliotech National de France di Paris yang kita jadikan rujukan utama ini adalah manuskripnya kita yang berisi tentang trigonometri ini fungsi trigonometri istilah-istilah dalam bahasa Abu Al-Wafa yang berkaitan dengan trigonometri ada sinus disebut ceb al-mustawi ada tangan zil al-makus ada kotangan zil al-mustawi ada sekan kuter zil al-makus kemudian ada kosekan kuter zil al-mustawi kosinus ceb at-tamam dan sebagian ini fungsi trigonometrinya rumusnya kalau kita lihat ini adalah rumus yang sudah kita kenal semenjak kita belajar trigono ketika sekolah dulu ini rumus yang paling populer sin kuadrat x ditambah pos kuadrat x sama dengan satu ini juga ditemukan dalam kitab al-majisti dari Abu Al-Wafa Al-Bujani kemudian ada penjumlahan sinus pengurangan sinus sudut rangkap rumus identitas poligon di dalam lingkaran atau lingkaran di dalam poligon semuanya sangat lengkap kemudian yang tidak kalah utamanya adalah tentang trigonometri bola yang hari ini kita menggunakan google map basic dari google map itu adalah trigonometri bola kita bisa menentukan jarak antara satu kota dengan kota lain atau posisi kita dengan suatu lokasi itu adalah dengan menggunakan trigonometri bola dan seribu tahun yang lalu Abu Al-Wafa sudah mempelajari hal tersebut ini menentukan jarak antara dua kota al-masakin namanya ini metode dari Abu Al-Wafa Al-Bujani kemudian menentukan arah qiblat ini yang paling utama karena tujuan islamnya disini untuk menentukan arah qiblat menggunakan trigonometri bola dan rumus tersebut itu bisa digunakan untuk seluruh permukaan bola bumi jadi Abu Al-Wafa adalah pencetusnya kemudian dilanjutkan oleh para muridnya ada Abu Mansur Nasr Ibnu Irak ini muridnya kemudian Abu Nasr Mansur Ibnu Irak ini punya murid lagi yaitu adalah Abu Rayhan Al-Biruni ini yang kita kenal Abu Al-Wafa jarang kita ketahui tapi yang lebih populer adalah Al-Biruni itu adalah cucu murid dari Abu Al-Wafa Al-Bujani Abu Rayhan Al-Biruni ini nanti punya kolega yaitu Ibnu Sina ini yang lebih populer lagi tapi sebenarnya yang paling banyak berperan adalah Abu Al-Wafa Al-Bujani dan hidup satu zaman juga dengan seorang fisikawan yaitu Ibnu Al-Haytam Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haytam ini mereka semua hidup satu zaman ada Abu Al-Wafa ada Abu Mansur Ibnu Irak ada Al-Biruni ada Ibnu Al-Haytam ada Ibnu Sina masing-masing dari tokoh-tokoh ini adalah orang yang berkontribusi besar pada bidangnya masing-masing Ibnu Sina pada ketokteran Ibnu Al-Haytam pada bidang optik Al-Biruni pada astronomi dan geodesi kemudian Abu Al-Wafa dalam trigonometri ini murid dari Abu Al-Wafa menyusun teorema sinus kemudian ini yang disebut Ustadz Vil'ulum yaitu Abu Rehan Al-Biruni kenapa disebut Ustadz Vil'ulum karena karyanya meliputi berbagai disiplin ilmu jadi bukan hanya astronomi tapi juga tentang geografi tentang sejarah tentang antropologi India karena beliau hidupnya di Afganistan yang sekarang sedang bergejolak beliau hidup di kota Gozni di Afganistan dan selama hidupnya menghasilkan 185 kitab kita hanya baru menerjemahkan dua kitab itu pun tidak full hanya satu babnya saja kemudian ini kitab yang disusun oleh Abu Rehan Al-Biruni terkait dengan astrolab astrolab yang tadi sudah disampaikan adalah GPS kata mudahnya adalah GPS kalau sekarang kita mengenalnya sebagai GPS ini astrolab ini di bidang optika pengukuran optika kemudian ini di bidang astronomi ini karya Al-Biruni semua ini bidang sejarah makanya beliau disebut Ustadz Vil'ulum karena bukan hanya sains bahkan sejarah pun beliau kaji antropologi pun beliau kaji kemudian ini di bidang geodesi yang kita terjemahkan kitab tahdit nihayat alamakin litasi masafat al-masakit ini karyanya sudah kita terjemahkan dan kita buat dalam bentuk alat digital menggunakan mikrocontroller kemudian ini yang sering menjadi rujukan utama algoritma Al-Biruni untuk menghitung jari-jari bumi jadi Al-Biruni adalah ilmuwan Islam pertama yang menghitung jari-jari bumi secara akurat ini ada di dalam kitabnya ini menghitung bagaimana metode Al-Biruni menghitung jari-jari bumi ini di ekstrak dari kitab tahdit nihayat alamakin kalau kita lihat perhitungan Al-Biruni dengan modern ini mendekati sekali kemudian jarak antara dua kota ini pun hasilnya antara modern dan Al-Biruni ini dekat sekali nilainya hanya beda di detik seksagesimal kemudian penentuan arah kiblatnya pun sama dengan metode modern ini 100% akurat kalau dibandingkan dengan metode modern ini penentuan waktu sholat kalau kita hari ini mengetahui waktu sholat umat islam umat islam terdahulu sudah menghitung waktu sholat dengan menggunakan formulasi matematik kemudian karya al-Biruni yang lain kalau di bidang fisika adalah piknometer ini sudah kita terjemahkan makalah fi al-nisab al-latibain al-firizad wal-jawahir fi hajam al-wazan ini densimeter yaitu alat untuk mengukur masa jenis suatu jad jadi kalau Ibn Al-Haytam mengukur optik sehingga beliau disebut sebagai bapak scientific method pertama maka sebenarnya hidup satu zaman juga dengan Ibn Al-Haytam yaitu al-Biruni juga disebut sebagai bapak scientific method karena beliau melakukan perhitungan eksperimen dengan kaedah-kaedah scientific untuk melakukan sebuah pengukuran hanya beda bidang kalau al-Biruni di bidang mekanik kalau Ibn Al-Haytam di bidang optik ini densimeter al-Biruni ini alatnya dalam manuskrip ini yang sudah kita buat dalam bentuk digitalnya jadi alat digital untuk mengukur masa jenis suatu jad ini hukum yang kita kenal hari ini kalau di eksperimen di fisika itu sebagai percobaan arsimides makanya melakukan percobaan arsimides pertama adalah Abu Rayhan al-Biruni kalau kitabnya arsimides itu yang terkait dengan benda mengapung sampai hari ini itu metodenya tidak ditemukan tapi menjadi legenda legenda di Eropa yang kemudian akhirnya dijajikan rujukan juga oleh al-Biruni untuk menyusun kitab tersebut untuk mengukur masa jenis suatu jad kemudian di bidang optika ini tentu saja orang yang paling dikenal di kalangan fisika yaitu Al-Hazin yaitu Al-Hasan nama aslinya adalah Hassan orang Eropa tidak bisa menyebutkan Al-Hasan sehingga menyebutnya adalah Al-Hazin Al-Hasan Ibnu Al-Haytham Haytham ini hidupnya lahir di kota Basroh di Erop kemudian tinggal dan besar menjadi ulama utama di Cairo di Mesir pada masa dinasti Fatimiyah dan beliau hidup pada penguasa mengabdi pada penguasa Fatimiyah pada saat itu di Mesir yang sangat luar biasa keras sangat keras sekali kemudian beliau dipenjara selama 10 tahun jadi penguasa Fatimiyah ini memberikan tugas projek pada Ibnu Al-Haytham untuk membendung Sungai Nil dan akhirnya Ibnu Al-Haytham ini gagal karena gagal maka Ibnu Al-Haytham berpura-pura gila berpura-pura gila sehingga terhindar dari hukuman mati dan akhirnya dipenjara tetapi di dalam penjara tersebut lahirlah ilmu optika jadi ketika 10 tahun dalam penjara Ibnu Al-Haytham menyusun kitab optika salah satu kitabnya adalah Makalah Fisura Al-Qusuf isinya adalah tentang eksperimen kamera obskura sehingga hari ini kita bisa bersilaturahim lewat zoom ini lewat kamera tentu saja kamera yang menemukan konsep dan eksperimen pertama kalinya adalah Ibnu Al-Haytham ini manuskripnya ada di British Library di London kita dapat akses dan kita sudah terjemahkan kitab tersebut nah ini tentang kamera obskura Ibnu Al-Haytham menggunakan kamera obskura untuk mengamati fenomena gerhana gerhana bulan dan gerhana matahari tetapi di gerhana bulan beliau tidak berhasil memperoleh bayangan pada layar tetapi beliau berhasil menangkap bayangan gerhana yaitu pada saat gerhana matahari kemudian beliau melakukan berbagai eksperimen untuk menganalisis sifat optika dari kamera kita sudah melakukan eksperimen pengulangan dari kitab Ibnu Al-Haytham makalah visural kusuf ini kantor kita boleh buat kemudian di sampingnya ada masjid di samping di samping celah lubang ini kita beri layar kemudian ruangan ini kita buat gelap hanya ada sumber cahaya satu satu sumber cahaya maka pada bayangan maka pada layar akan terbentuk bayangan yang sifatnya nyata terbalik diperkecil dan inilah prinsip awal kamera obskura yang hari ini kita gunakan ini percobaan eksperimen menjadi mata pelajaran di fisika dasar kita sudah terapkan integrasi sains dan peradaban Islam dalam mata kuliah kemudian ini pengamatan gerhana tahun 2019 menggunakan kamera obskura kemudian ada kitab utama kalau makalah fisura khusuf itu hanya bentuknya makalah tetapi ada kitab yang lebih tebal ukurannya yaitu kitab al-manadhir ini kitab tentang penglihatannya tentang optika sudah diterjemahkan tahun 89 oleh A.I. Sabra kemudian yang lebih tua lagi yaitu kita lihat tahunnya 1572 diterjemahkan ke dalam bahasa latin oleh Frederick Riesner nah Frederick Riesner inilah yang memperkenalkan kemudian karya dari Ibn Al-Haytham ke Eropa maka di abad 1617 Sir Isaac Newton menyusun salah satu bukunya yaitu tentang optika selain prinsip matematika yang kita kenal yang kita kenal sebagai Newton Newton juga menyusun kitab tentang optika dan tentu referensi utamanya adalah dari yang ditulis oleh Frederick Riesner tahun 1572 dan ini adalah hasil terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Latin di bidang optik isinya adalah meliputi basic dari optika yaitu tentang cahaya warna penglihatan pembiasaan pemantulan kemudian ada dispersi dan error yang terjadi pada saat pembiasan ini sistem penglihatan mata manusia dalam kitab Almanaldir kemudian ini ada kitab Vialdau ini tentang refraksi yang sebelah kiri ketika cahaya memasuki medium yang berbeda indeks biasnya maka akan mengalami perubahan arah ini kita kenal sebagai hukum senelius kalau di sekolah tapi pionernya adalah Ibnu Al-Haytham ini sebelah kiri kita sudah terjemahkan kitabnya kemudian yang sebelah kanan ini adalah pembiasan pada lensa kalau hari ini saya pakai kacamata tentu lensa kacamata prinsip optiknya yang memperkenalkan pertama kali adalah Ibnu Al-Haytham kemudian ini makalah Aldaw Al-Qamar ini bayangan cahaya bulan sehingga orang dulu itu sudah mengenal bahwa bulan itu tidak bercahaya dengan sendirinya tapi merupakan pantulan dari cahaya matahari jadi sudah sampai seperti itu kemudian ada bayangan pada cermin cekung dan cermin parabola ini juga ditulis oleh Ibnu Al-Haytham ini ada ketika cahaya datang sejajar sebutama maka dipantulkan melalui titik fokus dan seterusnya sifat-sifat bayangan cahaya optik ini diperkenalkan oleh Ibnu Al-Haytham dan kita sudah sedikit demi sedikit menerjemahkan kitab tersebut ini tentang dispersi cahaya ini bayangan yang terbentuk pada cermin datar yang sifatnya maya tegak ini yang sudah kita terjemahkan baru sedikit baru ada lima kitab dari Ibnu Al-Haytham yang kita berhasil terjemahkan sisanya masih panjang sekali karena karyanya ada ratusan kemudian karya Ibnu Al-Haytham di bidang astronomi juga adalah dalam menentukan arah Qiblat dengan menggunakan metode matematika untuk seluruh belahan bumi jadi ini adalah gambar ilustrasi ala Qiblat untuk berbagai bagian dari permukaan bumi seluruh dunia di seluruh dunia ini sudah kita ubah dalam bentuk algoritma ini adalah hasil karya dari Ibnu Al-Haytham ketika diplot ke dalam peta dunia dan bentuk bola ini akurasinya sama dengan perhitungan modern kalau kita bandingkan dengan Google Map juga hasilnya 100% sama karena Google Map juga menggunakan trigonometri bola kemudian ada yang hidup satu zaman lagi adalah Abul Qasim Al-Jahrawi beliau adalah seorang dokter bedah ini hidupnya adalah di Al-Andalusia ini menjadi rujukan utama kedokteran di Eropa ini karya-karya dari Al-Jahrawi peralatan bedahnya kemudian yang tidak kalah adalah Ibnu Sina ini tahun yang hampir sama juga dengan Ibnu Al-Haytham 980 1037 hidupnya yaitu abad 10-11 kemudian ini manuskrip kitab Al-Tib yang menjadi rujukan kedokteran dunia termasuk juga di dunia Islam kalau ada yang tidak menerima karya Ibnu Sina karena berbeda pemahaman sesungguhnya bahkan dalam kitab Tibun Nabawi karya dari para ulama-ulama ahlu sunnah wal-jamah juga menggunakan rujukan dari Ibnu Sina walaupun berbeda pandangan tidak masalah dalam ilmu kemudian ada Al-Karaji ini ahli matematika ini pelanjut dari Al-Khwarizmi kemudian ini periode berikutnya ini yang periode paling menegangkan tahun 1100 sampai 1258 sebagaimana tadi disebutkan bahwa dinasti Abasyah itu mengalami kelemahan karena khalifah pada saat itu hanya sebagai pemimpin keagamaan sedangkan pemerintahan itu dipimpin oleh para sultan termasuk disini adalah sultan dari dinasti Seljuk Raya atau Seljuk Agung salah satu sultan yang terkenalnya adalah Sultan Malik Syah satu Ibnu Al-Arslan Al-Arslan adalah paulan Islam yang menaklukkan Eropa pada perang Mansiket di Mansiket di kota Mansiket sehingga Turki akhirnya menguasai Anatolia pada masa Sultan Malik Syah satu ini hidup beberapa ilmuwan besar yang pertama adalah Omar Hayam beliau adalah direktur observatorium di Isfahan kemudian ada Al-Isfizari ini adalah seorang astronom dan juga ilmuwan fisika kemudian ada Al-Kazini Abdul Rahman Al-Kazini ini juga adalah seorang ilmuwan di bidang astronomi dan matematika fisika karya dari Omar Hayam kemudian ini yang sudah kita terjemahkan tentang hidrostatika Omar Hayam dan statika Al-Isfizari isinya adalah tentang mekanika statika tujuannya adalah untuk masa itu adalah untuk pengukuran untuk kebutuhan perdagangan kemudian ini kitab Al-Karastun yang sudah disebutkan sebelumnya ditulis oleh Sabit Ibn Qoro ini pionirnya kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya Omar Hayam Al-Kazini dan Al-Isfizari ini pengukuran masa dan masa jenis kemudian kitab yang utamanya adalah kitab Mizan Al-Hikmah kitab Mizan Al-Hikmah hari ini tersimpan di Amerika ini kitab yang tersimpan di Amerika kitab Al-Kazini tipe satu ini mengacu pada Arsimides dan Menelaus kemudian ada yang mengacu pada Muhammad Ibn Zakaria Ar-Razi sebagai penemunya kemudian ada Omar Hayam kemudian ada karya Al-Kazini sendiri ini tipe Omar Hayam ini kalau kita mengenar ada neraca Ohaus di zaman generasi seribu tahun yang lalu pun umat Islam sudah mengenal pengukuran secara akurat namun bukan disebut neraca Ohaus ini kitab Al-Khistas Al-Mustaqim karya Omar Hayam untuk pengukuran yang akurat untuk pengukuran masa dan masa jenis secara akurat kemudian Al-Kazini ini sudah kita terjemahkan beberapa bagian dari kitab tersebut intinya adalah untuk pengukuran masa kemudian karya Omar Hayam salah satu kitabnya yaitu kitab Mijan Al-Hikam ini juga menentukan komposisi logam penyusun aloi jadi umat Islam di masa lalu itu sudah mengenal tentang campuran logam misalnya campuran antara emas dan perak di dalam campuran itu mereka sudah mengetahui berapa kadar emas dan berapa kadar perak di dalam campuran tersebut ini adalah metode yang dikembangkan oleh Omar Hayam untuk meneliti campuran dari sebuah gabungan unsur-unsur logam tujuannya adalah untuk menghindari pemalsuan jadi kalau di fisika biasanya dulu di fisika dasar ada praktikum tentang pengukuran masa jenis suatu zat untuk mengetahui keaslian ini asli atau palsu maka umat islam terdahulu pun sudah mengenal metode ini dan ditulis dalam bentuk kitab kemudian ada Al-Samawal ini adalah seorang Yahudi yang masuk islam ini sangat ahli di bidang matematika ini ordinya sudah sampai ordu N dan memperkenalkan tentang koefisien binomial yang kalau sekarang kita menyebutnya binomial Newton kemudian ada Muhammad Abdullah Ibn Muhammad Al-Hajjaz Al-Yasamin ini Al-Yasamin ini adalah seorang ahli matematika menyusun matematika dalam bentuk prosa jadi dalam bentuk syair orang Arab terdahulu itu suka bersyair maka menulis kitab bahkan matematika pun dibuat syairnya ini sebagai metode pembelajaran jadi metode mengajarkan aritmatika Al-Jabbar bahkan kedokteran Ibn Sina juga menyusun kitab kedokteran dalam bentuk syair Ridwan Al-Sa'ati ini akhir abad ke-12 dinasti Mamluk ini ahli di bidang mekanik ini membuat jam yang akurat disimpan di masjid Damascus Suriah yang sekarang sudah poranda kalau di masa lalu sangat luar biasa Damascus kemudian ada Ibn Khalaf Al-Muradi ini adalah seorang ilmuwan engineer di Al-Andalusia menyusun kitab Al-Asror Finataiz Al-Afkar ini adalah karyanya di bidang teknik kalau kita ada multiple sisor seperti ini di masa lalu pun sudah membuat kemudian di bidang teknik di abad 12-13 abad 12 hidup seorang ulama besar namanya adalah Abul Is Ibn Ismail Al-Rajaz Al-Jajari Rahimahullah beliau adalah ahli robotika pertama di dunia Islam ini karyanya sudah kita terjemahkan dalam 5 judul ini beliau Al-Shey Al-Rajaz Al-Mal Badi Al-Jaman keajaiban pada zamannya karena di zaman itu orang sudah bisa membuat robot dan pertama di dunia itu sangat luar biasa maka gelarnya adalah Badi Al-Jaman hidup di dinasti Artukid Artukid itu bawahan dari dinasti Ayubid Ayubid adalah Ayubiyah Ayubiyah sultannya adalah Sultan Salahuddin Al-Ayubi ya menit lagi Pak Mada ya terima kasih kemudian kita sudah melakukan rekonstruksi karya dari Al-Jajari ini ini waterclock ini robot yang dibuat oleh Al-Jajari kemudian dikenalnya dengan jam gajah sebenarnya bukan hanya jam gajah karya utamanya adalah di bidang robotik humanoid kalau kita membuat robot humanoid di zaman 800 tahun yang lalu umat islam juga sudah mengenal robotika dan tujuan robot humanoidnya di masa lalu pun ini adalah luar biasa tujuannya adalah untuk ibadah robot ini adalah robot penuang wudhu jadi ketika Sultan berwudhu beliau tidak mau dituangkan wudhunya oleh pelayan maka Sultan ini meminta engineer-nya yaitu Al-Jajari untuk membuat robot yang bisa membantu beliau untuk berwudhu bisa menuangkan air wudhu memberikan lap dan sisir dan seterusnya kepada Sultan jadi tujuannya tetap untuk ibadah walaupun membuat bentuknya adalah robotnya ini yang bisa kita sampaikan demikian karena waktunya terbatas saya cukupkan saja dikembalikan kepada moderator terima kasih ya terima kasih Pak Mada ini luar biasa sekali ya jadi saya nanti juga kalau mengajar di depan kelas jadi pede gitu ya bahwa sebetulnya muslim itu tidak tidak apa tidak inferior ya tidak inferior bahwa ada mata rantai yang tersambung mulai dari zaman Babylonia Mesopotamia Yunani Romawi sampai ke Renai Sang dan Afklarung nah ini di chat kolom chat sudah ada pertanyaan ya dari Pak Dadang Subarna izin bertanya saat ini plagiarisme sangat dihindari dalam dunia akademik tetapi kenapa Eropa dahulu begitu saja mencontek hasil ilmuwan muslim tanpa menyebut sumbernya apa motif sebenarnya ya mungkin saat itu plagiarisme belum dikenal belum ada turnitin silahkan Pak Madak kalau mungkin dijawab singkat ya karena banyak sekali ini pertanyaan kalau yang saya pelajari dari terjemahan latin yang maksud yang maksudnya kan pasti yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa latin ini sebenarnya tidak selalu seperti itu tidak selalu ilmuwan Eropa ini tidak menyebutkan nama dari ilmuwan Islam ataupun judulnya jadi memang ada beberapa yang seperti itu tapi tidak seluruhnya termasuk karya dari Ibnu Al-Haytam di bidang optik Al-Manadir ini disebut Al-Hajen walaupun nama lengkapnya bukan Al-Hajen Al-Hasan Ibnu Al-Haytam kemudian Al-Khwarizmi juga nama beliau diadopsi sebenarnya yaitu menjadi algoritm algorizmi kalau kita menyebutnya algoritma cuma kita tidak tahu saja algoritma itu nama dari algorizmi jadi tidak selalu ilmuwan latin Eropa maksudnya disebut plagiarism disebut plagiarism beberapa kitab mereka menyebutkan namanya dengan jelas Ibnu Sina disebut Avicenna itu ada kitabnya kitab Al-Kanon mereka nyebutnya kita nyebutnya kitab Tib kitab Al-Kanon Fitib tapi mereka tidak nyebut Tibnya tapi nyebutnya yang dikenalnya kitab Al-Kanon jadi itu kendala bahasa sebenarnya karena ketika mereka menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin sebenarnya tidak tidak selalu menghilangkan nama ilmuwan penemunya dan nama kitabnya mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Latin baik kitabnya maupun nama penulisnya jika mereka mengetahui dengan lengkap jika mereka mengetahui dengan lengkap jika tidak mengetahui dengan lengkap mereka ya separuh-separuh menulis namanya misalnya algoritm padahal namanya Muhammad Ibn Musa Al-Khorizmi itu nama belakang yang nama tempat di Uzbek ini bukan nama beliau sebenarnya tapi umat Islam di masa lalu kan memperkenalkan nama beliau dengan nama asal daerahnya nah itu kesulitan-kesulitan sebenarnya ketika Eropa dulu menerjemahkan karya-karya kitab Arab ke dalam bahasa Latin nah permasalahannya adalah sebenarnya bukan itu yaitu kenapa tidak mengenal lagi ya karena umat Islam sudah tidak mempelajari itu yang kitab Al-Hawarizmi saja baru dipelajari lagi tahun 1939 itu ya yang menjadi masalah usaha makasih ini berikutnya dari Pak Njeng dari Kota Cirebon mengapa ilmuwan muslim saat ini banyak sekali memilih berkarya di negara mayoritas non-Islam seperti Amerika Jepang Jerman dan lain-lain apakah ada perlakuan dari negara-negara tersebut sehingga para ilmuwan saat ini memilih berkarya di negara-negara Eropa Amerika daripada berkarya di negara mayoritas Islam silakan Pak Madan ya ini fakta yang tidak bisa kita bantah bahkan yang penerima Nobel baik di kimia ataupun bahkan di fisika abdussalam ini walaupun muslim tapi mereka mendapatkan Nobel karena mereka berkarya di luar mereka berkarya di luar mereka terfasilitasi dengan fasilitas yang baik kebutuhannya terpenuhi maka mereka lebih memilih di luar sehingga mereka bisa berkarya yaitu hanya opsional sebenarnya opsional ya karena memang pada kenyataannya ya ketika kita memilih berjuang di negeri sendiri ya tentu tantangannya jauh lebih besar fasilitasnya jauh lebih rendah itu sudah pasti ya itu manusiawi lah seperti itu ya nah berikutnya ada Pak Ahmad Sasmito nomornya udah saya catat Pak ya nanti mudah-mudahan kalau ada tercerahkan berikutnya kita kita informasikan ke Bapak kemudian dari Pak Saifuddin ini ini jangan-jangan seangkatan ini sama Pak Madan terima kasih atas paparan yang amat mengagumkan Dr. Mada bila diperhatikan ilmuwan Islam masa emas tersebut sangat menjunjung tinggi sain sebagai entitas ilmu sebagaimana Al-Khawarizmi mengadaptasi angka-angka yang ditemukan orang India begitu pula ada pembahasan ilmu yang ditemukan oleh orang Yahudi tak jarang para ilmuwan muslim tersebut menggunakan ilmu-ilmu yang diperoleh dan dikembangkan untuk membantu persoalan umat Islam bila berkenan apakah ada informasi mengapa ilmuwan-ilmuwan tersebut memiliki motivasi tersebut terima kasih silakan Pak Mada motivasi menggunakan ya peradaban Islam itu dimulai dari nol dari nol sekali Rasulullah diutus yang tadi sampai tahun 630 30-an itu diutus di negeri yang tidak berpotensi bahkan Persia dan Romawi pun tidak berminat untuk menguasai cejirah Arab karena saking tidak punya potensinya tapi justru dari situlah peradaban Islam mulai muncul dan peradaban Islam yang baru tersebut ya membutuhkan dasar-dasar ilmu yang sudah dikembangkan oleh para peradaban sebelumnya sebelum Islam tentunya baik dari Yahudi baik dari India baik dari Yunani mereka tidak anti terhadap ilmu yang tadi kaedahnya dimanapun ilmu itu adalah seorang Muslim untuk mengembangkannya jadi itu motivasinya dan digunakannya untuk apa ya tentu adalah tujuannya adalah untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala contoh kasusnya adalah Yunani mengembangkan geometri tapi geometri Yunani itu tidak berkembang sampai diadopsi oleh Islam geometri Yunani digabungkan dengan aritematika dari India akhirnya melahirkan banyak disiplin-disiplin ilmu yang baru ada lahirlah aljabar lahirlah trigonometri trigonometri itu bukan murni buatan al-horizmi jadi Yunani sudah mengenal yang namanya kod dan India sudah mengenal namanya sinus kemudian al-horizmi menggunakan kod dan sinus ini kemudian mengembangkan fungsi-fungsi trigonometri yang lain kemudian disempurnakan oleh generasi berikutnya tentu tujuannya adalah untuk yang tadi tujuannya adalah untuk beribadah untuk menentukan arah kiblat untuk menghitung waktu sholat dan hari-hari besar keagamaan Islam yang lainnya yang membutuhkan perhitungan yang cukup rumit dan belum ada di masa itu terima kasih ini ada Pak Husnul Fuad tanya kalau mau peroleh buku-buku tersebut gimana caranya mungkin Pak Mada bisa kasih nomor kontak di chat karena saya pikir itu penting buat buku-bukunya ada di perpustakaan perpustakaan sekolah-sekolah juga perguruan tinggi ini ada Pak Hendradi silakan Pak Hendradi langsung bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Mas Hendradi selamat dan terima kasih sudah bersedia untuk mengisi ini menarik sekali yang saya tinjau dan saya usulkan bisa dibuat summer course Pak Mada jadi saya akan encourage sebetulnya mahasiswa saya ini banyak yang bisa belajar dari paparan tadi gitu ya kemudian juga apa ya tadi kalau mendengar paparannya ini luar biasa bagaimana dikotomi sains dan agama itu tidak ada waktu itu ya jadi apa namanya sejalan begitu antara antara pendalaman pendidikan agama dan sains nah ini menurut saya banyak yang sudah terlupakan oleh umat Islam sendiri dalam mengkaji itu fokus pada aspek mungkin fikih atau aspek hukumnya sedangkan aspek sainsnya itu terlupakan gitu ya jadi akibatnya terjadi yang sekarang ini adalah banyak teori konspirasi nih Mas Mada atau Pak Mada seperti teori bumi itu datar yang sebetulnya itu kalau ada albiruni mungkin semuanya ditamparin semua kali tidak tahu beliau kan pertama mengusulkan bahwa bumi itu memiliki geometri yang seperti tenur gitu ya atau bulat begitu nah sekarang terjadi pemahaman yang saya rasa hanya satu aspek saja yaitu dari mungkin dari aspek kitab secara literal ya Tanta meninjau juga dari aspek ilmu sainsnya yang di dalam Al-Quran katanya lebih dari 700 ayat gitu ini mungkin pendapat Pak Mada bagaimana kemudian yang menarik itu di buku-buku fisika ya Pak Mada itu jarang disinggung tentang kontribusi dari ilmuwan Islam saya rasa itu disayangkan makanya mungkin pendapat dengan dosen lain nanti ya kalau Pak Mada buka online kursus saya akan yang pertama mengusulkan mahasiswa saya untuk join mungkin dua SKS bisa saya juga ya bangga dengan Pak Mada yang ternyata juga melakukan percobaan ya nah ini menurut saya Pak Mada sayang kalau hanya seputar diskusi yang dikuti 50 orang kalau bisa audiensnya 5000 orang itu aja Pak Usin terima kasih saya sangat senang dengan diskusi ini terima kasih Pak Hendradi bangga Pak Mada oh tadi ada ada ralat itu dari Pak Saifudin ya katanya Pak Mada kakak angkatannya bangga Pak Mada izin saya share screen lagi ya silahkan ini izin saya menyampaikan ini karya kontribusi Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi beliau adalah orang besar di hati Prof Husin yang tadi sekaligus menjawab pertanyaan Mas Dodi jadi Habib Usman ini adalah seorang Mufti Mufti pemutus urusan keagamaan tapi beliau bukan hanya Mufti di masa di masa lalu Mufti itu atau ahli agama itu atau ulama itu menguasai berbagai disiplin ilmu ada 114 kitab yang ditulis oleh Habib Usman luar biasa ada 114 yang berhasil ditelusuri sebagian hampir setengahnya masih ada hari ini sebagiannya sudah hilang ini salah satu kitabnya adalah ini kitab Nafais An-Nikhla Fi Wasail Al-Qibla kemudian ini di dalam kitab yang lain itu Tahrir Akwa Al-Adila Fi Tasilain Al-Qibla ini ada alat juga ini karya Rasdul Qibla Habib Usman tahun 1902 jadi Habib Usman ini menentukan arah Qiblat berdasarkan fenomena Rasdul Qiblat yang terjadi setahun itu dua kali yaitu pada akhir Mei dan pertengahan bulan Juli jadi matahari pada saat itu berada di atas Kaabah dan sekitar termasuk di Nusantara ini bisa menentukan arah Qiblat berdasarkan bayangan matahari pada jam tertentu yaitu sekitar jam 16 lebih 17 16 lebih 26 hasil hitungan ini adalah hasil hitungan yang disusun oleh Habib Usman bin Yahya ini kakek dari Profusin jadi beliau adalah pemutus agama urusan keagamaan tapi beliau mempunyai karya di bidang astronomi ini yang luar biasa jadi mempelajari ilmu sesuai kebutuhannya kebutuhan umat itu bukan hanya tentang pemutus agama tapi tentu ada kebutuhan juga yang terkait dengan masalah sains ini juga ada yang hidup satu zaman ini adalah Sheikh Ahmad Khotib Al-Minangkabaw ini dua-duanya adalah ulama Nusantara yang mulia Ahmad Khotib ini adalah guru dari para pendiri Ormas Islam di Indonesia Muhammadiyah pendiri NU pendiri Persis semuanya adalah murid dari Sheikh Ahmad Khotib Al-Minangkabaw beliau adalah imam dan khotib di Masjidil Haram asal dari Minangkabaw beliau imam dan khotib tapi beliau menyusun ini yang luar biasa ini kitab alam Al-Husab Fi Ilma Al-Hisab kitab isinya tentang matematika ada aljabar ada aritmatika ada geometri ada kombinatorika luar biasa sekali yang menyusunnya adalah ulama jadi di masa lalu beberapa ilmuwan Islam itu ada yang memilih jalur spesialisasi seperti Al-Hurizmi itu jalurnya jalur spesialisasi beliau tidak mau campur urusan keagamaan tapi beliau mengambil pendapat dari ulama tetapi ada ilmuwan juga yang sekaligus ahli atau fakih di bidang agama seperti kalau Nusantara yang tadi ada Habib Usman ada Sheikh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi kalau di zaman abad pertengahan juga ada yaitu ada Takiyuddin Ibn Ma'ruf Assami Assadi beliau adalah kalau sekarang mungkin ketua BRIN di Indonesia jadi ketua risetnya Usmania beliau direktur dari observatorium Usmania terakhir beliau adalah sebelum diangkat menjadi direktur observatorium beliau adalah kodi di Syam di Musir dan di Syam tapi beliau juga ahli robotik beliau bisa membuat robot beliau adalah penerus dari Al-Jajari beliau bisa membuat jam mekanik beliau bisa membuat mesin uap yang pertama jadi umat Islam sebelum jam SWAT juga sudah membuat mesin stem engine yaitu Takiyuddin Ibn Ma'ruf Assami Assadi kitabnya ada sampai hari ini ada itu beliau adalah kodi pemutus agama tapi beliau juga adalah ilmuwan sain dan teknik saya nambahkan sedikit Pak Mada mungkin dua menit jadi yang saya kagumi itu para ilmuwan muslim itu adalah bagaimana mereka menerapkan analisis matematik ke dalam fisikanya itu Pak yang saya apa ya kebetulan saya waktu lewat di Barat itu saya nemuin buku itu 3000 tahun analisis dan disitu disebutkan kalau misalnya umat Islam itu waktu itu tidak mengadopsi atau menerjemahkan karya-karya Yunani mungkin kemunduran sains 500 tahun luar biasa betapa besar peranannya dan ya ini yang mungkin harus kita sebarkan kepada para umat muslim bahwa kita tidak boleh memisahkan sains dan agama itu salah satu kesalahan kita disitu jadi akibatnya adalah kita seringkali hanya fokus pada tadi aspek literalnya tapi bukan analisisnya ini analisisnya karena saya dulu lihat para ilmuwan muslim itu juga ahli filsafat ahli tasawuf tapi ahli matematik juga ahli alam juga jadi lengkap banget nah ini yang sekarang kita mencari figur seperti itu yang agak susah terima kasih itu aja silahkan Pak Sinung Baskoro berikutnya Pak Ahmad Sasmito terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Mada Sanjaya ini tetangga ini rumah saya dekat Uwin Pak oh alhamdulillah saya juga tetanggaan Pak oh iya alhamdulillah ini saya bisa bergabung di acara yang luar biasa ini eh pertanyaan saya terkait dengan kemajuan ilmuwan muslim ya dalam menetapkan tadi kan arah qibla terus kemudian jadwal sholat hari-hari besar nah pertanyaan saya mengapa kalender islam sampai saat ini belum terwujud gitu ya ini kita setiap Ramadan setiap itu latha itu masih ya masih ada dua versi biasanya ada versi pemerintah dan versi organisasi muslim gitu kan mohon penjelasannya Pak Mada iya ini permasalahan bangsa ya sebenarnya iya kalau di fisika itu mengenal ada teori bisa disimulasikan kemudian ada eksperimen kalau kita mengenal hari ini ada ada rukiat langsung melihat hilal kemudian ada hisab perhitungan sebenarnya hisab itu dari teori kemudian di komputasi diiterasi kemudian diperoleh sebuah nilai kemudian kalau rukiat berarti langsung melakukan observasi atau eksperimen kalau dalam fisika tentu nanti profusin yang lebih lebih bisa menjelaskan antara teori dan eksperimen itu ya saling mendukung saling mendukung untuk teori simulasi eksperimen itu dalam fisika itu saling mendukung adapun di kita kenapa tidak bisa menyatukan kalender dan seterusnya sebenarnya bukan tidak bisa sebenarnya bukan tidak bisa tetapi yang tadi permasalahan utama adalah kita tidak mau bersatu intinya ketika tidak mau duduk bersama menyatukan antara eksperimen dan teori simulasi jadi antara eksperimen mau mengamati langsung dan yang mau lewat perhitungan saja itu tidak duduk bersama termasuk juga menentukan kriteria yang sama sebenarnya kalau mau bersatu menentukan kriterianya yang sama hasil eksperimen mau mengamat langsung atau lewat prediksi lewat teori dan simulasi itu akan ditemukan hal yang sama prediksi terjadinya awal bulan itu sudah dari zamannya Al-Khwarizmi itu sudah bisa menghitung kapan terjadinya Gerhana itu sudah bisa dihitung secara akurat oleh masa Al-Biruni bahkan terjadinya Gerhana bulan dan matahari mereka sudah bisa menghitung bahkan ulama kita di Nusantara juga sudah bisa menghitung yaitu ulama terdahulu yang ada guru Mansur kakek dari Ustadz Mansur itu mempunyai kitab Sulam Andairoin itu bisa memprediksi Gerhana dengan cukup akurat kalau sekarang mungkin terjadi pergeseran tidak terlalu akurat tapi itu bisa diperbaiki dengan perbaikan pada modelnya jadi sebenarnya adalah masalahnya bukan pada ilmunya bukan pada ilmu teori simulasi dan observasinya tetapi tidak mau duduk bersama itu yang jadi permasalahan sampai hari ini mungkin mungkin saya sedikit komentari tadi ya jadi sebetulnya baginda Nabi Muhammad S.A.W. itu sudah mencontohkan teori dengan observasi artinya hisap itu teori itu adalah eksperimen cuman kita menafsirkannya itu sebagai dua hal yang terpisah padahal itu harusnya jadi satu motivasi untuk melakukan pemodelan teori dan eksperimen atau observasi ya mangga Pak Ahmad Sasmito silahkan Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terus terang aja saya sangat kakum dengan paparan hari ini saya terus terang ingin seterusnya bisa ngikuti dengan berita-berita seperti ini namun sayang dari peserta ini kok sangat sedikit ini harusnya jutaan orang harus mendengar ini menurut saya ini itu yang pertama yang kedua Prof ini apakah bisa menjelaskan tentang selama ini kan menjadi sesuatu yang masih debatable untuk beberapa orang kalau disini ada materi tentang Isra'amirat untuk menjelaskan tentang relatifitas waktunya saya sangat menarik sekali kebetulan saya lagi nulis-nulis itu kalau nanti bisa dikonsultasikan akan lebih baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam kalau selama ini saya hanya dugaan bahwa yang dimaksud itu adalah 500 tahun peradaban Islam jadi kalau saya sekarang insya Allah gak ada keraguan bahwa yang dimaksud oleh Newton tadi bahwa dia berdiri di atas undag raksasa itu bukannya Galileo bukannya Giordano Bruno tapi mungkin itu Ibnu Syatir Al-Khwarizmi Al-Biruni dan yang lain sebagainya itu adalah 500 tahun peradaban Islam ya mungkin jadi saya rasa disini salah satu kesimpulan yang harus ditarik dari diskusi ini adalah bahwa mungkin merupakan kewajiban kita untuk menulis ulang sejarah untuk menulis ulang sejarah bahwa di dalam kelas saya sudah ini Pak Mada saya gak menyebutnya hukum Snell tapi saya menyebutnya hukum Sahal Snell karena 600 tahun sebelum William Snell itu Ibnu Sahal sudah menggunakan trigonometri untuk menjelaskan pembiasan jadi saya sekarang kemahasiswa saya memperkenalkannya sebagai Sahal Snell Law ya hukum Sahal Sahal Snell mungkin nanti kalau kita berdiskusi banyak lagi mungkin nama-nama seperti tadi hukum Boyansi mungkin itu sudah harus direvisi lagi kalau tadi dari abad ke-12 itu sudah orang memahami bagaimana cara mengupur masa dari menggunakan fluida jadi hal-hal seperti begitu mungkin bisa dipelopori entah oleh FNIPA IPB oleh siapapun juga tapi yang pasti sejarah adalah kita yang menulis bukan orang lain jadi jangan harapkan orang barat atau yang lain menuliskan sejarah kita ya itu sangat tidak sangat tidak apa sangat tidak bijak ya mungkin ini karena waktu juga ya kami juga di FNIPA apa telah memulai kembali ya apa untuk meningkatkan atmosfer keilmuan ya jadi Pak Dekan sudah mencanangkan kegiatan fokus jadi nanti jam 9 kita akan fokus ya Pak Dekan ya forum komunikasi dan sains jadi saya rasa spirit yang ada di abad pertengahan Islam itu sebetulnya sama dengan spirit yang ada di barat sekarang dan harusnya juga kita cangkok di kembali di dunia dunia kita dunia apa dunia timur ya dunia Islam khususnya agar seperti yang di awal tadi saya katakan kita kembali mengalami islamik renaisang jadi kalau tadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa yang disebut renaisang itu sebetulnya adalah kebangkitan Eropa aja bukan kebangkitan bukan kebangkitan saintifik dunia dan juga saya tadi agak sedikit mengkoreksi yang tadi Pak Hendra dikatakan bahwa dunia Islam itu bukan hanya sekedar transliterasi karya-karya Yunani karena karya Yunani itu lebih banyak ke masalah masalah filsafat masalah filsafat tetapi dunia Islam ini mengawinkan antara matematika dengan filsafat alam tadi ini yang hal yang sangat luar biasa kalau misalnya seperti Aristoteles dan lain sebagainya hanya ngomong-ngomong aja tetapi dalam dunia Islam itu tidak itu harus ada bukti evidence ada observasi ada eksperimen ada kuantifikasi matematik dan hal ini menurut saya harus diketahui oleh publik secara secara luas kenapa? karena penting untuk kita duduk sejajar dengan mereka karena salah satu menurut saya salah satu penyakit kita ini adalah inferioritas sejarah yang mungkin kita mengenalnya Newton Galileo dan yang lain sebagainya padahal mereka juga berdiri di atas atas undak dari peradaban Islam yang luar biasa mungkin sekitar 700 tahun ya Pak Mada kalau bisa disebut ya 700 tahun sementara Barat sekarang baru 300 tahun sebetulnya mungkin Pak Beri ada tanggapan silahkan Pak Beri mungkin Pak dijawab pertanyaan saya yang masih belum terjawab relatifitas waktu tadi Ustadz Pak Ahmad Sasmito mungkin itu jawabannya agak panjang ya Bapak bisa bisa lihat di channelnya DKM Al-Huriyah DKM Masjid Al-Huriyah IPB nah itu ada fonten Youtube mengenai Israq Mi'raj Pak itu apa lengkap jadi mungkin bisa kalau boleh saya bantu ya Pak Mada ya jadi kalau ditanya apakah Israq Mi'raj itu mungkin dalam perspektif fisika modern sekarang sangat mungkin ya baik Israq nah Israq apa lagi ya maupun Mi'raj ya tapi kalau ditanya bagaimana mekanismenya nah itu Wallahu Wa'lam ya Wallahu Wa'lam kenapa karena sains yang tumbuh dari bawah ini bottom up itu belum mampu menjawab secara utuh apa yang dimaksud misalnya tadi apakah dimensi ekstra itu ada apakah ada jalan-jalan pintas di alam semesta tapi paling tidak dalam fisika modern sekarang ini di Surah Al-An'am mengenai Mi'raj itu Allah mengatakan bahwa Rasulullah Rasulullah itu melihat ciptaan Tuhannya yang paling besar jadi kalau dalam perspektif modern sekarang mungkin bisa disebut bahwa Rasulullah pernah mampir ke dekat black hole Wallahu Wa'lam itu jadi kajian yang menarik Bapak bisa dapatkan di channel DKM Al-Huryah IPB untuk bahasan tersebut bangga Pak Beri baik terima kasih Pak Husin terima kasih ini Ustaz Mada kita terbuka dan makin tercerahkan seperti judul pengajian ini Bapak dan Ibu yang sudah hadir kita sekali lagi doakan dan terus dukung Pak Ustaz Mada Sanjaya yang sudah banyak memberikan pencerahan buat kita FNIPA IPB sekali lagi ingin menjadi pelopor di dalam kajian-kajian sains yang dikaji juga oleh para ahli agama atau sebaliknya para ahli agama yang ingin belajar sains lebih dalam difusi ini sangat penting karena selama ini tadi seperti Ustaz Mada Sanjaya sampaikan kebangkitan atau masa emas daripada umat Islam itu justru ketika tidak ada dikotomi antara mempelajari sains dan mempelajari ilmu agama karena keduanya saling melengkapi dan tidak ada yang saling menafikan satu sama lain jadi kami berharap dengan acara seperti ini dan juga hadirnya Ustaz Mada Sanjaya di edisi ke-7 ini semakin menguatkan kita untuk terus beristikomah mengadakan acara ini jadi mungkin banyak yang bertanya kenapa acara ini dibuat suguh ini sebetulnya adalah sistem seleksi sistem seleksi bahwa yang datang itu yang betul-betul ingin mendengar tapi tetap saja kita menyediakan edisi-edisi dari mulai yang pertama sampai yang sekarang ke-7 lewat channel Youtube bagi yang berhalangan hadir untuk mendengar secara langsung jadi banyak yang minta pindah Pak Ustaz Mada minta pindah jamnya jam 9 jam 10 saya bilang tidak ini tetap subuh saja biar pada bangun pagi-pagi dengerin setelah sholat subuh dan kita jangan merasa minder dengan jumlah yang sedikit pada saat melakukan kajian karena kajian ini akan lestari sebetulnya ketika apa namanya sudah di diperdengarkan ke orang dan orang itu akan membicarakan lagi ke orang lain jadi turun temurun dan tentu saja karena ini juga ada di channel Youtube jadi kalau kita selalu menganggap setiap kajian harus banyak harus banyak kita gak akan maju-maju kita mulai dari yang kecil seperti kami di FNIPA IPB ingin meninggalkan legasi yang terbaik bagi Indonesia dan umat Islam kita mulai dari yang kecil-kecil istiqomah insya Allah makin hari dengan doa dan dukungan dari umat Islam dan Bapak Ibu semua kita akan makin memajukan pencampuran tadi antara sains dan kemajuan dari ilmu agama terutama agama Islam demikian yang dapat saya sampaikan Pak Husin nantikan kajian-kajian lainnya jadi Bapak Ibu jangan khawatir ketik tercerahkan di Youtube tercerahkan FNIPA IPB banyak sekali kajian-kajian lain yang sudah pernah kita bahas dan di masa yang datang kita sudah rencanakan topik-topik yang menarik lainnya terima kasih Pak Beri jadi mungkin sebagai penutup saya mau menekankan kembali apa yang saya utarakan di awal tadi di jam 5.30 bahwa tercerahkan kali ini bukan berarti kita akan bernostalgia dan membangga-banggakan apa yang sudah terjadi di abad pertengahan dulu tapi ini merupakan refleksi atas apa yang akan kita capai di masa depan jadi semoga kalau kita lihat tadi bahwa Eropa sebetulnya meng-copy-paste sistem yang ada di dunia Islam dengan vital hikmah dengan filantropi dan yang lain sebagainya semoga di dunia Islam akan kembali hadir hal-hal seperti itu dan tadi pertanyaan Pak Enceng dari Cirebon mudah-mudahan nanti Indonesia itu menjadi tempat berkarya para ilmuwan karena saat ini memang kita juga sedang berbenah menuju ke keadaan yang lebih baik dalam pengembangan sains dan teknologi terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir dan terutama kepada Pak Mada Sanjaya atas paparannya yang demikian luar biasa dan saya berharap ini bukan berakhir di sini ya jadi ada follow-upnya nanti ini mudah-mudahan ada kerjasama antara UIN Bandung dengan IPB saya pernah dulu diundang fakultas sains dan teknologi untuk bicara mungkin itu atas inisiatifnya Pak Mada mungkin jadi mudah-mudahan setelah ini akan ada kolaborasi lebih lanjut terutama tadi saya berharap ada penulisan ulang sejarah bagi kajian sains yang ada di kampus IPB tentunya dengan cara yang proporsional yang kita adil terhadap sejarah terima kasih mohon maaf bika ada kekurangan kita berjumpa pada tercerahkan edisi ke-8 mengenai artificial intelligence kalau tidak salah Pak Beri jadi kita akan membahas artificial intelligence dan kaitannya dengan inspirasi yang ada di dalam Al-Quran ya demikian Wallahu mu'afiq ila ku'ami tarik wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz semuanya terima kasih terima kasih Pak Sinung Pak Ahmad Pak Sengat Pak Husin Pak Mada Pak Mada kata berapa Pak Mada 40 Pak oh 40 ya Pak Dodi angkatan berapa 38 ya 38 38 Pak Saifuddin 41 atau 42 oh iya pas ya 222 baik sampai berjumpa terima kasih Pak Beri Assalamualaikum 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 terima kasih terima kasih Pak Sengat Pak Sengat Pak Sengat Pak Sengat Pak Husin Pak Mada Pak Mada berapa Pak Mada 40 Pak oh 40 ya Pak Nodi Pak Nodi angkatan berapa 38 ya 38 38 Pak Saifuddin 41 atau 42 kemudian kemudian kemudian